yo bun masih ditemani sama mamang ojan nah video hari ini kita sedikit diskusi tentang custom rom video kemarin-kemarin itu kan bang ojan upload konten tentang custom rom dan itu hampir setiap hari bun tapi bang ojan share juga video tentang modu magisk yang menurut bang ojan bagus bun jadi bisa kalian coba so balik lagi ke topik kenapa user itu lebih memilih HPnya itu di custom rom bahkan mereka rela HPnya break error mati total termasuk kehilangan garansi juga kenapa berarti kan ada sesuatu yang emang bener-bener penting di custom rom itu kan padahal nih ya stok rom itu jauh-jauh lebih stabil dibanding custom rom aslinya bun nah sebagian user itu bilang gini bun ya kalian bisa garis bawahi ya jadi biar ingat semua custom rom itu sama nggak ada bedanya sama sekali bahkan dengan stok rom pun itu sama cuma beda dari basisnya aja ya itu emang emang benar sih nggak salah tapi itu dulu bun waktu masih jamanan Android gingerbread terus Android es cream sandwich bahkan jelly bean sekarang itu udah zamannya Android tiramisu dan tortilla udah banyak banget pada kode string Android terbaru terus GPU driver semakin update jenis rendering mulai banyak bahkan tweak buat kinerja dan baterai itu mulai bertebaran jadi custom rom itu udah melambung tinggi bahkan jauh banget sama stok rom jadi kenapa HP jauh dari Android itu harus di custom rom jawaban yang pertama adalah mengutamakan kinerja bun nah Bang Ojan berani jamin 80% user yang pasang custom rom itu ngejar kinerja nah sedangkan yang 20% lagi itu random maksudnya random itu acak ya nah dibuatnya custom rom itu memang tujuannya adalah kinerja jadi bukan cuma iseng sambil nungguin si doi dandan nah selain kinerja sebagian user juga itu ngejar penghematan baterai jadi kenyataan yang paling pahit dan harus kalian dengar adalah stok rom itu lemot dan bolos baterai nah jawaban yang kedua adalah simple emang kenyataannya kayak gitu bun nggak ada custom rom yang ribet semua custom rom itu simple terkecuali stok rom simple dalam hal hal apa Bang yang pertama nih launcher yang kedua bloatware yang ketiga iklan dan yang keempat fitur nggak jelas dan nggak guna nah jawaban yang ketiga adalah fitur nah meski custom rom itu simple dan bloatware nya itu sedikit banget tapi fitur-fitur yang ada di custom rom itu nggak akan kalian temuin di stock rom ya contohnya ya fitur thermal profile terus fitur fps overlay terus fitur sound mode bahkan miselonius nah jawaban yang keempat adalah tampilan lebih menarik dan unik ini ini jelas banget gun user yang sering memasang custom rom bahkan gonta ganti custom rom pasti mencari tampilan dan user interface yang bagus intinya mok bosenan lah nah sedangkan untuk beberapa custom rom yang berbasis OSP itu bisa merubah tampilan dan sistemnya hampir menyerupai iOS nah terus jawaban yang kelima adalah mudah dimodifikasi ini bener banget kalau misalkan kalian ingin memodifikasi HP Android kalian secara keseluruhan bahkan sampai ke sistem gunakanlah custom rom karena dengan menggunakan custom rom maka kalian tidak akan kesulitan untuk memodifikasi HP Android soalnya di stock rom itu banyak yang namanya keamanan bun oke untuk pemilihan custom rom nya sendiri itu ada beberapa pilihan ya yang bisa kalian coba bun nah yang pertama nih kalian bisa menggunakan custom rom resmi jadi custom rom ini memang sengaja dibuat untuk beberapa device dan itu resmi pun nah pilihan yang kedua kalian bisa menggunakan rom portingan atau rom port nah rom portingan ini masih sama aja seperti custom rom cuman perbedaannya adalah rom portingan itu adalah sebuah custom rom yang diambil dari stock rom device lain contohnya adalah rom portingan dari Google Pixel 3 atau mungkin rom portingan dari Google Pixel 6 next pilihan yang ketiga kalian bisa menggunakan rom GSI atau generic system image meski rom GSI ini kan gak sepenuhnya custom rom maksudnya setengah itu custom rom dan setengah lagi itu stock rom tapi rom GSI ini bisa menjadi opsi cadangan bun kalau misalkan nih kalian gak nemu custom rom sama sekali oke pilihan yang terakhir atau yang keempat kalian bisa jual hp nya dan beli hp baru bun kalau misalkan kalian gak nemu tiga pilihan yang sudah bang ojan sebutin dari rom dari custom rom terus dari rom portingan dan dari GSI itu misalkan gak nemu ya jadi jual aja oke jadi itulah alasan kenapa kalian wajib banget pasang custom rom di hp android yang sudah di unlock bot loader ya percuma aja kalau misalkan kalian unlock bot loader tapi gak memasang custom rom bun kalau misalkan ada yang mau nambahin silahkan tulis aja di kolom komentar bun thank you yang udah nonton